Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Relot.com Sekali ini kami kedatangan stok laptop terbaru lagi Ya, bagi kalian yang nyari laptop Di bawah 10 jutaan Tapi udah bisa dibuat Untuk gaming Ataupun untuk rendering Ini dia, kali ini kami sediakan nih Karena kemarin ada beberapa permintaan Dari yang udah nge-DM via Instagram Beberapa komen juga di Youtube Bang, yang di bawah 10 jutaan Emang gak ada Nah, ini kami sediakan sekarang nih Ini kami ada MSI Bravo 15 Oke, langsung aja Seperti yang kalian tau MSI Bravo ini adalah salah satu lini dari MSI Yang dia cukup bagus ya Menurut saya Dan cukup worth it Dari segi price to performance-nya Karena apa? Yang pertama dia sudah pake Ryzen 7000 series guys Jadi ini Ryzen 7000 series Nah, kalian lihat ya Ini sudah Ryzen 7000 series Dengan 12 CPUs Dan RAM-nya sudah DDR5 8GB Ini masih ada satu slot kosong Kalau kalian mau upgrade Masih bisa di-upgrade Untuk integrated graphic card-nya Dia ada AMD Radeon 660M Dan untuk dedicated-nya ada AMD Radeon RX 6550M Nah, disini menariknya Setelah saya melakukan beberapa riset Dikatakan bahwasannya AMD Radeon RX 6550M ini Setara dengan RTX 3050 Bahkan di beberapa skenario games Itu dia bisa meraih FPS yang lebih tinggi Secara lumayan signifikan Dibanding RTX 3050M Wah, jadi menarik dong Di bawah 10 juta Tapi performanya sudah Bisa di atas RTX 3050M Nah, oke Dan untuk spesifikasi selanjutnya Ini SSD 512 hijau Udah PCI Gen 4 Layar sudah 144Hz Ini ya FHD Dan kemudian Seperti biasa Karena dia MSI Jadi ada fitur-fitur Seperti Cooler Boss 3 Hi-Res Audio Wifi 6 Ini juga sudah Wifi 6E ya Ada AMD Smart Shift Dan AMD Smart Access Memory juga Nah, untuk fitur-fiturnya Kalian bisa pelajari lebih lanjut Di review-review YouTube lainnya ya Karena ini fokus Untuk review kondisi fisik Dan spesifikasi Daripada laptop yang ingin saya jual Nah, untuk kondisi Fisik ini saya bisa bilang 100% like new sih ya Kalau sejauh mata saya memandang Kalian juga bisa lihat sendiri secara detail Ini masih mulus banget ya Dari area keyboard, palm rest Dan lain sebagainya Tidak ada sama sekali Lecet ataupun baret sedikit pun Dari laptop ini Kalian bisa lihat sendiri Stiker-stiker masih lengkap Menempel ya Ini kalian bisa lihat dari Inci per insinya Masih mulus banget Kita kasih lihat dari samping juga Dan ini laptop Dijamin bebas den Bebas crack Tidak pernah bekas jatuh Ataupun bekas di service Dan lain sebagainya ya Dan ini laptop bergaransi resmi Baru dibeli Di Maret 2024 Kemarin Hanya untuk review Setelah itu Langsung dijual lagi Karena kontennya udah cuan katanya Nah Ini dia pembelian di 20 Maret 2024 Senilai 10.100.000 Ya guys ya Kelengkapannya masih lengkap banget Tentunya dari unit laptopnya Dari boxnya Dari chargernya Sampai tatakan keyboardnya pun Ini masih ada ya Pelindung keyboardnya ketika mau nutup Dan sarung laptopnya pun Ini masih ada Untuk nyarungin laptop Supaya aman Sampai seapa namanya Kitab-kitab ini Masih dibungkus rapi Di plastik Sampai buku garansi Dan lain sebagainya Ini masih bener-bener Like new banget Kelengkapannya guys Nah Bagian belakangnya Seperti apa Oke coba kita lihat Nah ini dia Bagian belakang Dari laptop MSI Bravo ini Jadi Laptop ini masih Apa namanya Mulus banget belakangnya Masih bagus Masih tidak ada den Gak ada crack Gak ada baretan juga Kalian bisa lihat ya Dari segala sisinya Dan kesannya Laptop simple Tapi tetap Kayak Ada aksen garis-garisnya Ini Menurut gue cukup bagus sih Nah disini ada Lambang Bravo ya Ini MSI Bravo Dengan matanya yang merah Ini Sampai lagi depan Baik kita lanjutkan lagi Setelah spesifikasi Tadi udah Detail kondisi fisik Dan kelengkapan juga udah Kita cek aja On time nya Real nya berapa lama Ini laptop udah dipake Gitu kan Nah ini laptop udah dipake Total nya itu Hanya 3 hari Dan 16 jam guys Jadi Wajar aja Kalau kondisi laptop nya Juga masih bagus banget Belum ada den Belum ada crack Belum ada Bahkan Belum ada baret Sekalipun Dan kelengkapannya pun Masih lengkap ya Ya wajar aja Ini on time cuman 3 hari Ya kan Dan garansi nya resmi ya Resmi MSI Indonesia Bukan Bukan apa Distributor Terus Kira kira mau dijual Berapa nih Untuk laptop ini Gitu kan Nah Seperti yang saya sebutkan Di awal tadi Ini laptop Pernah diuji Dan beberapa pengujian game Itu Di atas RTX 3050 Itu kita Ambil salah satu contohnya aja Di review ya guys ya Nah ini dia Di beberapa review Kita bisa lihat Contohnya di Game Horizon Zero Dawn Nah ini dengan RTX 3050 Average fps nya Hanya 34 Sedangkan di RX 6550M Bisa sampai Menyentuh 51 fps nya Ini Bener-bener gokil banget nih Jadi Bener-bener ini Apa namanya Kenceng ya Laptop ini ya Jika dibanding 3050 Terpautnya Lumayan jauh Nah Kalian bisa lihat Di game Test selanjutnya Itu ada Call of Duty Modern Warfare 2 Dimana Untuk GPU AMD RX 6550M ini Bisa dapat Average di 52 fps Sedangkan RTX 3050 Hanya di Average nya 39 fps Saja Wah ini Cukup besar juga nih Perbedaannya Kalau kalian Lihat ya Jadi Kalau menurut saya sih RX 6550M ini Worth it banget Untuk Apa namanya Gaming ya Jadi Bisa diadu Di angka Budget Di 10 jutaan Ini di bawah 10 juta Bisa dapat Performa yang Oke gitu ya Menurut saya ya Nah selanjutnya Di game yang mungkin Cukup in Di Sekarang-sekarang ini Yaitu Di Hogwarts Legacy Kalau kalian ada Beberapa yang main Ini di RX RX 6550M Dia dapat 34 fps Average nya Sedangkan Di RTX 3050 Hanya di 29 fps Nah Terus pertanyaan Selanjutnya Mas apakah Semua game Mungkin RX 650 6550M Itu bakal Di atas RTX 3050 Kalau menurut saya Belum tentu Karena Ada beberapa Skenario game juga Contohnya Di Cyberpunk ini Nah Cyberpunk kalian Tahu sendiri Itu game yang Nvidia banget lah Pokoknya Karena ada Ray tracing nya Gitu kan Nah Dia bisa RTX 3050M Bisa unggul Tapi selisihnya Hanya sedikit guys Hanya 3 fps doang Ini 30 Ini 33 Gitu kan Jadi menurut saya Tidak terlalu signifikan Gitu kan Sedangkan di game-game Yang tadi Di game-game Yang tadi itu Yang lain-lain Gitu kan Average fps nya Ini kentara banget Gitu Dari Modern Warfare Kemudian dari Zero Down Itu sangat jauh Perbedaannya Nah Perbedaan kedua Itu di Horizon Zero Down Sorry Di Forza Horizon Kalian bisa Lihat lagi Ini Di sini RTX 3050M Lebih unggul Tapi hanya tipis Hanya selisih 3 fps aja Nah Jadi itu Jawaban saya sih Kalau Menurut saya Overall RX 650M Ini Susah banget Ini Lebih unggul Dibandingkan 3050M Karena ketika Dia berapa Skenario game Dia itu Kentara fps nya Sangat Berbeda Jauh banget Sedangkan Di game-game Yang mungkin Nvidia banget Gitu Hanya selisih Sedikit Gitu loh Nah Mungkin itu sih Yang bisa saya Kasih Masukan dan review Lagi pula Ini harganya Menurut saya Kompetitif Banyak Kembali lagi Ke soal harga Ini laptop Yang masih Like new On time Cuma 3 hari Garansi panjang Sampai 2026 Bulan 3 Karena pembelian Di Maret 2024 ya Kita jual aja Tadi belinya 10 juta 100 Kita jual aja Di angka 8,3 juta Guys Kalian lumayan Hemat banyak Ya Daripada Beli baru Ya Pasti lebih murah Disini Dan kalian Bisa Apa aku jamin Kuas lah Makanya lah Oke Untuk di bawah 10 jutaan Baik Mungkin kira-kira Itu aja Untuk link Check out Ada di deskripsi Ada Tokopedia Shopee Dan ada Bukalapak Yang mau COD Silahkan banget Direct transfer juga Boleh banget Aman Kalian bisa cek History track record saya Di Instagram juga Link semua ada di deskripsi Link pembelian akan di upload Di komen Maksimal 1x24 jam Setelah video ini terupload Terima kasih semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh